Pemirsa paparan Gubernur Bali, Wayan Koster, sebagai pembicara di World Bank, Washington, D.C., Amerika Serikat tentang Transforming Transportation 14-15 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan acara pertemuan dengan Laconic Infrastructure Partners, World Resources Institute, WRI, World Bank Group, United States Agency for International Development, USAID, Millennium Challenge Corporation, MCC, dan Bloomberg Philanthropies sampai tanggal 16 Maret 2023 mendapat berbagai apresiasi. Bahkan kepemimpinan Wayan Koster mendapat doa sekaligus dukungan khusus dari lembaga internasional tersebut dengan doa supaya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini kembali memimpin pemerintah Provinsi Bali di periode kedua menjadi Gubernur Bali. Sebelum apresiasi doa serta dukungan tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Bali asal Desa Sembiran Bulaneng ini, tercatat Gubernur Koster dalam paparannya menyampaikan, pembangunan daerah Bali dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kearipan lokal Satkerti yang dituangkan menjadi visi nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era Balu. Salah satu implementasi dari visi tersebut yang sedang fokus dilaksanakan pemerintah Provinsi Bali adalah Program Sistem Pertanian Organik melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2019, Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2019, Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai KBLBB yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali No. 48 Tahun 2019, Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Mendengar hal itu, Chief Executive Officer at Lakonic Infrastructure Partners Andrew Gilmore menyatakan Gubernur Koster harusnya berbangga karena pihaknya yang bekerja di seluruh dunia dengan beberapa negara telah melihat Bali memiliki visi pembangunan daerahnya yang dikenal dengan sebutan Nyangun Satkertiloka Bali. Ini adalah visi yang konsisten di dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Ternyata visi dengan konsep pembangunan yang konsisten itu dilakukan sosok pemimpin intelektual yakni Wayan Koster. Pihaknya sangat mendukung Gubernur Koster mencapai visi Nyangun Satkertiloka Bali ini. Kemudian, Lead Transport Specialist World Bank Group, Josh Bianco Darido, Diputi Director, Urban Mobility Program Director, Health and Root Safety Program, WRI Role Center for Sustainable Cities, Claudia Adiazola, Steel dan Bloomberg Philanthropist Public Health Team Becky Bafinger dengan kompak memberikan pandangan terhadap Gubernur Koster. George Bianco Darido bersama Claudia Adiazola, Steel dan Becky Bafinger mengatakan salut serta kagum atas konsep pembangunan Bali yang digagas oleh Gubernur Koster dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal Bali yaitu Satkerti. Mereka belum pernah menemui pemimpin provinsi yang visioner seperti Wayan Koster dengan memiliki kebijakan dan penerapan energi bersih dan lingkungan pembatasan tim bulan sampah plastik sekali pakai dengan landasan visi Nyangun Satkerti Loka Bali yang sangat kuat. Pihaknya melalui tim akan segera bertolak ke Bali untuk belajar langsung serta melihat implementasi kebijakan yang sudah diterapkan di Provinsi Bali. Apresiasi pula disampaikan oleh lembaga internasional di Amerika Serikat seperti Laconic Infrastructure Partners, World Resources Institute, WRI, Bank Dunia, World Bank Group, United States Agency for International Development, USAID, Millennium, Challenge Corporation, MCC, dan Bloomberg Pilantropis terhadap kepemimpinan Gubernur Koster dalam membangun Provinsi Bali dengan visi Nyangun Satkerti Loka Bali. Bahkan secara khusus, Cep Eksekutif Officer at Laconic Infrastructure Partners, Andrew Gilmore, Presiden and CEO World Resources Institute, Anirudha Dasgupta, dan Vice President of Compact Operations at the USMCC, Cameron R. Ford mendoakan Gubernur Koster agar kembali terpilih di periode kedua menjadi Gubernur Bali. Kepemimpinan dengan visi dan program yang jelas harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu ada pada Wayan Koster yang diharapkan bisa melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua untuk menjaga kesinambungan program khususnya berkaitan dengan Net Zero Emission NZE pada tahun 2045 melalui gerakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Atap dan kendaraan listrik berbasis baterai selain program pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, dan pemberdayaan UMKM. Sedangkan Akting Diputi Asisten Administrator USA J. Prihaini berharap kepemimpinan Gubernur Koster mampu membawa Bali sebagai leading untuk pembangunan energi bersih di dunia dan menjadi contoh bagi pembangunan di daerah lain. Humas Pemprov melaporkan.